Pada soal kali ini, diketahui yang pertama, Dina dapat berlari sebanyak 4 putaran, dan Fatin dapat berlari sebanyak 3 putaran dengan lintasan dan waktu yang sama. Kemudian, Fatin dapat berlari 12 putaran, dan ditanyakan berapa Dina dapat berlari apabila Fatin dapat berlari 12 putaran. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita perlu memahami yang pertama adalah perbandingan sebanding akan saya tuliskan. Nah, dalam perbandingan sebanding ini, apabila X, maka Y, maka apabila A, maka B. Dengan X, ini adalah orang yang sama, X dan A ini adalah orang yang sama, dan Y dan B ini adalah orang yang sama atau variable yang sama. Sehingga, didapatkan rumus X per A sama dengan Y per B. Nah, pada kasus ini, dengan X, A-nya adalah Dina, saya tuliskan Dina, Dina, dan kita ulangi saja karena kurang jelas, Dina, Dan untuk Y per B-nya adalah Fatin, maka didapatkan Dina berlari 4, sedangkan Fatin berlari 3. Kemudian, Dina X atau tidak diketahui, Fatin dapat berlari 12. Sehingga, didapatkan persamaan yaitu 4 per X sama dengan 3 per 12. Nah, mari kita selesaikan, yaitu 4 per X sama dengan 3 per 12. Ini dikali silakan, dikali silangkan, maka 3X sama dengan 4 dikali 12 yaitu 48. Nah, apabila dibuat kesimpulannya, jadi Dina berlari sebanyak 16 putaran. Seperti itu jawaban untuk soal kali ini.